Halo pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Anda kembali dalam realita. Pemirsa mayat bayi laki-laki ditemukan di pinggir sungai Ceherang, Purwakarta, Jawa Barat. Saat ditemukan kondisi mayat bayi sudah mulai membusuk. Korban diduga hasil hubungan gelap dan dibuang beberapa jam setelah dilahirkan. Warga dan petugas kepolisian mendatangi tepian sungai Ceherang di kampung Munjul, Munjul Jaya, Purwakarta, Jawa Barat. Mereka mendatangi lokasi ditemukannya mayat bayi yang tersangkut sampah dan ranting pohon. Petugas identifikasi satres krim Polres Purwakarta atau INAVIS langsung mengevakuasi mayat bayi tak berdosa dari tempat kejadian perkara. Mayat bayi diduga dibuang beberapa hari sebelumnya karena kondisinya sudah mengeluarkan bauta sedap. Petugas belum bisa memastikan apakah korban dibuang di lokasi atau hanyut dari hulu sungai. Mayat bayi pertama kali ditemukan oleh anak-anak setempat saat berenang di sungai. Awalnya mereka menduga menemukan sampah boneka, tapi setelah didekati ternyata mayat bayi. Pondok Jaya, Keluruhan Munjul Jaya, mereka ketika bermain, berenang di sungai, mereka melihat dikira boneka ternyata itu bayi. Sehingga mereka melaporkan kepada Pak Nuriyadi, Pak Nuriyadi melaporkan kepada Ketua RW, selanjutnya Ketua RW melaporkan ke Bimas. Dan Bimas melaporkan ke Pores beserta Posek. Mayat bayi selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Purwakarta untuk divisum. Kasus penemuan mayat bayi ini ditangani Polres Purwakarta.